Halo sahabat youtube, pernah gak sih teman-teman itu sudah mengoptimasi video secara maksimal tetapi penonton videonya itu masih juga sepi nah ini bisa disebabkan karena judul video kita itu kurang tertarget ataupun kurang tepat sasaran jadi kita harus mengganti judul videonya nah dalam mengganti judul video tentunya tidak bisa sembarangan kita harus sesuaikan dengan data analitik video tersebut nah di video kali ini saya akan berikan teknik-teknik khusus yang bisa kita gunakan untuk mengganti judul video nah buat teman-teman yang videonya itu sudah dioptimasi itu adalah langkah awal yang cukup bagus ya kenapa saya bilang bagus? karena setiap video yang dioptimasi itu akan berpeluang besar untuk ditemukan sama penonton di halaman beranda nah buat teman-teman yang belum dioptimasi ataupun buat teman-teman yang bingung apa itu optimasi setelah menonton video ini teman-teman bisa cek ya di channel ini saya sudah pernah membahas masalah bagaimana cara optimasi video nah pada tahap pertama teman-teman buka dulu aplikasi YT Studio selanjutnya disini teman-teman pilih pada bagian pojok kiri atas ini ada garis 3 kemudian pilih pada bagian menu video selanjutnya karena disini video saya itu sudah terlalu banyak yang saya upload jadi cara cepat mencari video yang akan kita ganti judulnya teman-teman tuliskan saja topik videonya di bagian kolom pencarian misalkan nih saya ingin mengganti judul video yang topiknya itu tentang deskripsi kemudian setelah selesai kita cari selanjutnya YouTube itu bakal menampilkan ya beberapa video yang pernah kita bahas dengan topik-topik tertentu nah disini saya akan tuliskan deskripsi artinya topik video tentang deskripsi jadi inilah video-video saya yang saya membahas tentang deskripsi ya jadi tidak semua ditampilkan sama YouTube hanya menampilkan beberapa video yang membahas tentang topik tertentu nah disini saya pilih ya salah satu videonya misalkan saya ingin mengganti video yang ini ini video tentang bagaimana cara membuat deskripsi otomatis saya akan mengganti judulnya kita buka videonya selanjutnya disini kita perhatikan ya judulnya ini menurut saya itu kurang tepat sasaran ya kurang tepat sasaran kenapa saya bilang itu kurang tepat sasaran karena judulnya itu kurang menarik ya nah disini saya akan menggantinya dan untuk kita mengganti judul video itu tidak sembarangan ya kita harus sesuaikan dengan data analitik video ini nah untuk membuka data analitiknya disini ada bagian lihat lainnya ataupun disini ada bagian tulisan buka analisis video kita pilih selanjutnya teman-teman pilih pada bagian penemuan ya ini kan menu analitik kemudian pilih penemuan selanjutnya disini teman-teman bisa perhatikan ada data yang namanya jenis sumber traffic nah disini yang paling besar itu video saya itu ditemukan dari penelusuran youtube ya sebesar 82% artinya video ini sebenarnya sudah berhasil saya optimasi tapi hanya saja judul video yang itu kurang tertarget ataupun kurang tepat sasaran nah sekarang kita abaikan dulu pada bagian jenis sumber traffic ini sekarang kita geser ke bawah ya kita geser ke bawah masih di menu yang sama di bagian menu penemuan disini ada yang namanya istilah penelusuran youtube teratas artinya youtube bakal menampilkan beberapa kalimat ya ataupun beberapa kata yang membuat penonton itu menemukan video saya ya jadi disini ada yang namanya deskripsi channel youtube cara buat deskripsi di youtube cara bikin deskripsi youtube cara membuat deskripsi di youtube artinya semua kata-kata ataupun kalimat disini inilah yang membuat penonton itu menemukan video saya sekarang kita akan buktikan ya kita coba misalkan saya ini sebagai penonton ya saya tuliskan di youtube itu cara bikin deskripsi youtube ya kita buka aplikasi youtube selanjutnya kita tuliskan ya di kolom pencarian cara bikin deskripsi youtube tadi ya nah misalkan ini saya itu sebagai penonton ya menuliskan seperti ini cara bikin deskripsi youtube dan kita lihat hasilnya youtube itu bakal menampilkan beberapa video yang membahas tentang deskripsi ya kalau kita geser-geser terus ke bawah nanti teman-teman bakal melihat ya video saya itu bisa ditemukan sama penonton ya kita cari nah teman-teman bisa lihat disini walaupun video saya itu urutannya di bawah ya tetapi masih bisa ditemukan sama penonton walaupun penonton itu menuliskan cara bikin deskripsi youtube ya di bagian atas ini artinya sebenarnya optimasinya itu sudah bagus ya hanya saja judul video saya ini tidak sesuai dengan apa yang dituliskan sama penonton nah jadi disini yang namanya penonton ya apapun yang dituliskan penonton di bagian kolom pencarian youtube ini ya sebagai contoh nih ada penonton yang menuliskan cara bikin deskripsi youtube itu bakal dicatat sama youtube dan dimasukkan ke dalam ini ke dalam istilah penelusuran youtube teratas ya jadi dengan begitu kita itu bisa tahu ya sebenarnya penonton itu mencari video kita itu menuliskannya seperti apa gitu ya jadi penonton itu mencari video tentang deskripsi ya ternyata di youtube itu penonton menuliskannya itu seperti ini cara bikin deskripsi youtube sementara video saya ya judulnya ini kurang tepat sasaran sehingga kita harus mengganti judul video kita itu sesuai dengan data yang ada di istilah penelusuran youtube teratas ini kita bisa pilih salah satunya nah misalkan nih saya pilih untuk mengganti judulnya itu misalkan deskripsi channel youtube ini rasanya tidak cocok ya karena apa karena kan saya membahas tentang membuat deskripsi otomatis jadi itu tidak bisa kita buat judul ya nah ini ada juga nsc ya tidak mungkin dong judul video saya yang ini tadi saya buat menjadi nsc ya penonton gak bakal paham youtube pun tidak bakal paham karena video ini kan masalah deskripsi jadi disini yang cocok itu ya ada beberapa ada cara buat deskripsi di youtube bisa itu dibuat judul cara bikin deskripsi youtube bisa juga ya masih nyambung gitu ya cara membuat deskripsi di youtube masih nyambung jadi teman-teman itu kalau ingin mengganti judul sesuaikan dengan kalimat ataupun kata yang muncul disini ya dan pakailah kata-kata yang disini yang sekiranya itu cocok untuk judul video teman-teman nah sekarang saya akan ganti cara bikin deskripsi youtube kita kembali ke aplikasi tadi nah kita back ya nah setelah berada di tampilan videonya untuk menggantinya itu sangat gampang ya tinggal tekan aja pensil yang disini kemudian judulnya itu kita ganti ya kita ganti menjadi cara bikin deskripsi deskripsi youtube nah sebenarnya judul ini saja sudah bisa saya jadikan judul ya untuk videonya tapi karena video saya itu membahas tentang deskripsi otomatis saya tambahkan kata-kata di belakangnya ya ternyata bisa otomatis gitu ya nah kenapa saya tambahkan karena kan kalau saya buat seperti ini cara bikin deskripsi youtube saja nanti orang bakal ada yang kecewa gitu karena di dalamnya itu topiknya itu masalah deskripsi otomatis ya jadi deskripsi itu bisa kita buat secara manual bisa juga kita buat secara otomatis karena disini videonya itu tentang cara membuat deskripsi otomatis maka saya gak tambahkan kalimat seperti ini ternyata bisa otomatis gitu ya jadi ya agak nyambung dengan videonya jadi teman-teman juga begitu sekiranya judul videonya itu terlalu pendek dari analitik tadi dari istilah penelusuran tadi teman-teman bisa menambahkannya di belakangnya gitu ya jangan di depannya karena di depan ini harus mengandung kata kunci yang sesuai dengan istilah penelusuran tadi dan di bagian deskripsinya ini bagian deskripsi kita juga harus ganti ya di bagian awalnya kita letakkan kata-kata tadi misalkan seperti ini cara bikin deskripsi youtube ya secara otomatis nah disini deskripsinya di awal deskripsi itu harus kita tambahkan ya judul kita tadi ya ataupun kata kunci tadi cara bikin deskripsi youtube nah ini kan kata kunci yang didapat dari penelusuran tadi ya istilah penelusuran yang dituliskan sama penonton sehingga penonton itu menemukan video saya jadi kita letakkan di judul dan juga kita letakkan di awal deskripsi ya selanjutnya kita kembali dan kemudian kita pilih simpan ya di bagian pojok kanan kita simpan nah jadi seperti itu cara mengganti judul video jadi kita mengganti judul video itu tidak sembarangan ya tetapi kita sesuaikan dengan data analitik istilah penelusuran youtube teratas ya dengan begitu kita bisa tahu kalimat apa sih yang dituliskan penonton di kolom pencarian youtube sehingga kalimat ataupun judul yang kita buat itu memang benar-benar sesuai dengan apa yang dicari penonton oke teman-teman terima kasih ya sudah menonton sampai ketemu lagi di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati